Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohane Saban, NIM 230301-13, kelas C, semester 2 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musa Tendana Kupang. Saya ingin mempresentasikan hasil mereview buku yang ketiga, Teori Sosiologi Klasik. Bab satu, tenaga kerja di masyarakat. Segala merupakan upaya untuk memperluakan fakta kehidupan moral secara sesuai dengan metode ilmu positif, namun istilah metodo ini telah ada digunakan dengan cara yang menilisasi maknanya, dan itulah yang dilakukan berlangganan. Para moralitas yang menyimpankan doktrin, mereka bukan dari prinsip priori, setiap dari beberapa profesi dan pinjam dari satu-satu lebih dari ilmu-ilmu positif seperti biologi, psikologi, atau sosiologi. Istilah moralitas ilmiah ini bukan metode yang usulkan untuk diikuti. Pengantar untuk edisi kedua, dalam menerbitkan ulang buku ini, menana diri untuk tidak memodifikasikan asli struktur. Sebuah buku memiliki individualitas yang harus dipertahankan, ini sepatutnya membiarkan utuh menampilkan yang telah dikenakan, namun ada satu ide yang tetap agar kabur di edisi pertama yang tanpa hanya berguna bagi kita untuk diungkapkan dengan lebih jelas dan tepat. Untuk itu, akan menyerita bagian-bagian tertentu dari karya saat ini, dan bahkan pada apa yang kita telah diterbitkan sejak ini. Menyangkut peran kelompok profesional dipanggil untuk memenuhi saat ini dalam organisasi sosial orang. Fungsi dari definisi tenaga kerja Fungsi ini, kata fungsi digunakan dalam dua cara yang berbeda, terkadang itu menunjukkan sistem gerakan hidup terpisah dari efeknya, di lain kali itu menguangkan hubungan yang sesuai yang ada di antara gerakan-gerakan ini dibutuhkan tertentu organisme. Jadi, kita berbicara tentang fungsi pencernaan dan profesional dan lain-lain, tetapi juga mengatakan bahwa pencernaan memenuhi fungsi mengontrol penyerapan dan ke dalam organisme cairan atau zat, padat atau dimaksudkan untuk memperbaiki kerugiannya. Bab 2. Solidaritas Mekanis atau Solidaritas Berdasarkan Kesamaan Ikatan Solidaritas Sosial yang sesuai dengan hukum, yang resepsif adalah suatu melanggar yang merupakan kejahatan. Ini menggunakan istilah penjahat untuk menunjuk setiap tindakan yang terlepas dari derajat memprovokasi terhadap pelaku kejahatan. Terhadap reaksi karakteristik yang dikenal sebagai hukuman. Untuk menyelidiki oleh karena itu, sifat ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab hukuman tersebut yang berbeda. Tetapi tidak, kurang pasti itu, semua spesies kejahatan ini memiliki kesamaan. Ini dibuktikan dengan reaksi yang mereka provokasi masyarakat. Fakta hukuman itu, kecuali karena perebatan derajat selalu dan di mana-mana, kesamaan dari efek mengungkapkan kesatuan penyebab. Tidak diragukan lagi masalah penting berbicara tidak hanya ada di antara semua kejahatan yang diatur dalam undang-undangan yang di masyarakat tunggal. Baik tiga, solidaritas yang timbul dari definisi tenaga kerja atau solidaritas organik. Sifat review, sanksi cukup untuk menunjukkan bahwa sosial, solidaritas yang sesuai dengan hukum, ini adalah jenis yang sama, sekali berbeda. Ciri khas dari sanksi ini adalah tidak bersifat berdepusan, melainkan hanya untuk sekedar pemiluan, status cukup. Menderita propresi pelanggaran tidak dibedakan pada orang lain telah melanggar hukum atau gagal. Untuk mengakuinya, akan hanya diikuti untuk tunduk padanya. Jika tindakan tertentu telah dilakukan, hakim mengambilkan keapa mereka seharusnya yang mengucapkan apa hukum itu, tetapi tidak membicarakan hukuman. Bab empat, bukti lain dari teori sebelumnya. Namun karena pentingnya hasil yang baru saja ditetapkan adalah bijaksana sebelum melanjutkan lebih jauh untuk mengkonfirmasi mereka. Kita sekali lagi, sertifikasi segar ini semua lebih menggunakan karena itu akan memberi kita kesempatan untuk menetapkan hukuman yang semesta. Itu akan berfungsi untuk membuktikan hasil, juga akan berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu yang akan diikuti. Kalau dua macam solidaritas itu, baru kita tandakan memang mengalah ekspresi hukum yang telah kami nyatakan. Dominasi, respektasi hukum, CV atas hukum, kooperasi hukum lebih dasar bila bersifat kolektif, jenis lebih jelas, dan pembagian kerja lebih sederhana. Bab lima, jumlah yang meningkat solidaritas organik dan konsekuensinya. Seorang hanya perlu mengawasi kode hukum, kami akan mengkonfirmasikan banyak hal posisi kurang dan ditempat di dalamnya oleh hukum yang berfungsi sebagai perbeda digma dengan hukuman kooperasi. Ini apa yang mendefinisikan yang pertama di samping sistem yang luas itu terdiri dari hukum dominisik, hukum kontrak, hukum komerensis, semua hubungan-hubungan yang untuk pada tindakan-tindakan pidana. Pidana mewakili hanya sebagian kecil saja dari kehidupan sosial pada umumnya. Akibatnya ikatan pengikat, kita akan masyarakat yang muncul dari kesamaan keyakinan dan senantimen jauh lebih sedikit daripada yang dihasilkan dari pembagian tenaga kerja. 6. Jumlah meningkat solidaritas organik Demikian hukum sejarah bahwa solidaritas mekanis yang pada mulanya adalah satu atau hampir jadi atau secara progresif kehilangan pijakan dan sosial organik. Sayang secara terhadap menjadi lebih besar, namun cara yang ditempuh saling bergantung mendefinikasi tidak dapat dihadiri bahwa struktur masyarakat harus berubah. Bentuk tubuh harus diubah bila di definisi molekuler dan lainnya tidak lagi sama. Akibat jika proposisi sebelumnya akurat harus ada dua tipe sosial sesuai dengan dua jenis solidaritas ini jika melalui proses berpikir mencoba untuk membentuk tipe ideal dari masyarakat yang konsisinya. Hasilnya dikemiripan membangkakan sebagai terdiri dari yang benar-benar homogen. Masa yang bagian-bagiannya tidak dapat dibedakan satu sama lain dan akibatnya tidak diatur dalam urutan apapun dan hubungan satu sama lain. Bab 7. Solidaritas organik dan solidaritas kontraktual Memang benar bahwa dalam masyarakat industri Spencer seperti halnya dalam masyarakat terorganisir, namun homonyi sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Mini fitur karakteristik adalah bahwa ia terdiri dari kerjaan yang otomatis diproduksi oleh fakta bahwa setiap orang mengajar kepentingan sendiri. Ini cukup bagi setiap individu untuk mengambilkan dirinya pada satu fungsi khusus menemukan bahwa pasti dia dalam solidaritas dengan orang lain. Bukan ini tanda yang membedakan masyarakat terorganisir. Tetapi jika Spencer dengan tetap menunjukkan apa yang ada dalam bentuk yang lebih tinggi masyarakat, penyebab utama solidaritas sosial dan keliru secara sebab ini menghasilkan efeknya dan akibat tentang sifat dari terakhir. Memang baginya solidaritas industri begitu ia menyebut menampilkan kedulunya karakteristik berikut. Bab delapan penyebab dan kondisi tenaga kerja dan kebahagiaan apa yang menyebabkan pembagian kerja. Perkembangan tidak diragukan tidak ada pertanyaan untuk menemukan satu formul tunggal menjelaskan semua kemungkinan bentuk pembagian kerja. Rumus seperti itu tidak ada setiap khusus tertentu bergantung para penyebab khusus yang biasa hanya ditentukan oleh investasi. Misalnya kita berporsi kurang lebar jika kita tidak memperhitungkan pembagian bentuk file. Pembagian kerja menghasilkan semua bagian kondisi ruang dan waktu. Fakta umum tetap bahwa definisi berkembang secara teratur sebagai proses jarah cerdas. Fakta ini tentu saya bergantung pada penyebab yang juga konstan penyebab yang akan diselidiki. Penyebab ini dapat terdiri dari representasi mental sebelum efek yang dihasilkan oleh pembagian kerja dengan berkondisi pada pemeliharaan perkembangan masyarakat. Terima kasih telah menonton!